Halo Sobat Tinju Dunia, jumpa kembali. Kali ini, kita akan melihat 3 paku hantam brutal bersejarah. Pertarungan Evander Holyfield melawan Big Daddy Ridikbow, seri 1, 2, dan 3. Kita berawal mengenal sedikit perjalanan karir profesional Evander Holyfield dan Big Daddy Ridikbow. Evander Holyfield alias The Real Deal mengawali karir profesional dengan sangat baik. Tahun 1988, pada pertandingannya yang ke-18, Evander Holyfield berhasil menjadi juara dunia tak terbantahkan di kelas penjelajah, sangat luar biasa. Setelah naik di kelas berat, hanya tujuh pertandingan di kelas berat, Real Deal berhasil lagi menjadi juara dunia tak terbantahkan setelah pukul kau James Basterdo kelas di tahun 1990. Prestasi yang sangat luar biasa, Evander Holyfield sudah diakui memiliki keterampilan pertarung yang sangat baik dan juga dicintai di Amerika. Selanjutnya, Ridikbow alias Big Daddy. Big Daddy juga memulai karir dengan sangat baik. Mengawali karir profesional dari tahun 1989. Selama 3 tahun, dalam 31 pertandingan, Ayah besar Ridikbow menjelma menjadi monster yang menakutkan. Semua pesaing-pesaing tangguh yang dijadikan lawan Big Daddy Ridikbow berhasil dihancurkan. Big Daddy Ridikbow diakui memiliki bakat alami dengan pukulan yang sangat komplit. Ridikbow juga dikenal pertarung yang tidak monoton, bisa memukul dari arah mana saja untuk membombardir lawan-lawannya. Tahun 1992, sang juara tak terpantahkan, Evander Holyfield, yang sudah mendominasi kelas berat selama 2 tahun. Akhirnya sepakat melakukan pertandingan wajib melawan Big Daddy Ridikbow. Jumat 13 November 1992, di Thomas & Mark Central Las Vegas, Nevada, Amerika Serikat. Pertandingan Big Man sesama petarung belum terkalahkan. Evander Holyfield diunggulkan 7 banding 5. Jumat 13 November 2019, Saat pertandingan dimulai, di ronde pertama, Evander Holyfield langsung memimpin unggul di skor kartu juri. Ronde kedua, 3, 4, 6, dan 7. Big Daddy Ridikbow bangkit. Pertandingan ketat, brutal, dan sengit. Ayah besar, akhirnya unggul jauh di skor kartu juri. Ronde 8 dan 9, kedua petarung sama-sama tampil kuat. Di ronde ke-10 adalah ronde gila. Big Daddy Ridikbow berhasil bombardir Evander Holyfield, tetapi Holyfield sempat sanggup membalasnya di akhir ronde ke-10. Ronde ke-11. Ayah besar Ridikbow berhasil pukul jatuh Holyfield. Ronde final atau ronde ke-12. Big Daddy Ridikbow masih tetap unggul di ronde final. Kemenangan indah, Big Daddy Ridikbow, akhirnya berhasil merasakan menjadi juara dunia. Sedangkan Evander Holyfield, akhirnya harus menerima mendapatkan kekelaan pertamanya di karir profesional. Pertandingan ini masuk sebagai salah satu pertarungan terbaik sepanjang masa. Satu tahun kemudian di tahun 1993, Big Daddy Ridikbow hanya memiliki sabuk WBA dan IPF, karena sabuk WBC sudah menjadi milik Lennox Lewis. Dendam lama dengan Lennox Lewis, Big Daddy Ridikbow dan manajernya Erok Nyuman, dengan sengaja membuang sabuk WBC ke tong sampah. Ridikbow berkata, jika Lennox Lewis menginginkan sabuk itu, dia harus mengeluarkannya dari tong sampah. Baden tinju WBC kemudian mengumumkan Lennox Lewis sebagai juara kelas berat WBC yang baru. Bulan November 1993, setelah ayah besar pukul teko Michael Dock dan Jesse Ferguson, pertandingan ulang melawan Holyfield seri kedua dikelar kembali, karena pertarungan Ridikbow dan Holyfield sangat diminati penggemar tinju dunia. Judul pertandingan, ulangi atau bales dendam. Let's get ready to rumble! Paddy Wade, champion of the world, ready, Big Daddy, oh! Champion of the world, and this, here, here, oh! Saat pertandingan dimulai, pertarungan sangat ketat dan seimbang Ronde 1, 2, 3 milik Riddick Bowe Sedangkan di ronde keempat, lima dan enam milik Evander Holyfield Di ronde ketujuh, pertarungan dihentikan sementara Karena penurunan sujun payung Jeff Miller menabrak ring Hingga membuat kerusaha terjadi Saat pertandingan dilanjutkan, pertarungan ketat 12 putaran ronde Benar-benar masih berjalan sangat seimbang Kemenangan sangat tipis, keputusan mayoritas, Devander Holyfield akhirnya berhasil kalahkan Riddick Bowe Dua tahun kemudian, setelah Riddick Bowe berhasil menjadi juara dunia kembali kalahkan Harry Bowe Dan hancurkan Jorge Luis Gonzalez Big Daddy Riddick Bowe, rela mengosongkan gelar sabuk WBO-nya Mengajar pertarungan karet, final melawan Evander Holyfield seri ketiga Sabtu 4 November 1995, jasar Palas Las Vegas, Nevada, Amerika Serikat Judul pertandingan, final Papahir Que lejos estoy del suelo donde he nacido Que inmensa nostalgia invade mi pensamiento Y al verme tan solo y triste, cual hoja al viento Quisiera llorar, quisiera morir del sentimiento Let's get ready to win Big Daddy Champion of the World The End The End Di ronde pertama, The Real Deal Evander Holyfield tampil sangat baik memulai ronde Di ronde kedua, tiga dan empat Ayah besar bangkit Pertarungan keras dan brutal Big Daddy unggul memimpin jalannya pertandingan Riddick Ole Miss with an extremely effective blow Straight right hand, not a lot of snap behind it for Bowe A persistent theme in the trilogy With some of the uppercut medicine for Riddick Terima kasih telah menonton! Ronde kelima, defender Holyfield nampak kehabisan bensin. Kemudian komentator HBO, Big Job Furman, mengatakan, hentikan pertarungan, pihak ini akan berakhir di kotak pinus. Ronde ke-6, sangat mengejutkan kedua pertarung yang sama-sama sangat menginginkan kemenangan. Jual beli pukulan brutal, huk kiri Evander Holyfield, tepat sasaran berhasil jatuhkan Big Daddy Redipo. Ini adalah untuk pertama kalinya, Ayah Besar merasakan dijatuhkan selama karir profesional. Di ronde ke-8, jual beli pukulan brutal, giliran Big Daddy Redipo berhasil jatuhkan teriltil Evander Holyfield. Saat pertandingan dilanjutkan, dengan mudah, Ayah Besar berhasil selesakan pekerjaannya dengan sangat baik. Kemenangan indah pertarungan final karir. Ayah Besar Redipo kemudian mengatakan kepada Holyfield, kamu yang terbaik temanku, kamu yang terbaik. Setelah pertandingan ini, kedua pertarung akhirnya mengambil jalan berlainan arah. Big Daddy Redipo kesulitan mencari pertandingan gelar, karena ulah membuang sepuk ketong sampah, membuat sebagian badan tinju ikut memblokir pertarungan gelar buat Redipo. Selanjutnya, setelah keduanya sama-sama sudah menggantungkan sarung tinjunya, Evander Holyfield mengungkapkan kemarahannya kepada sahabatnya Big Daddy Redipo. Kenapa pertandingan kita? Kamu selalu memukulku setelah bel berbunyi. Big Daddy membalas, itu semua terjadi tiba-tiba. Tiga pertandingan Holyfield melawan Redipo, juga dianggap sebagai salah satu trilogi terbaik sepanjang masa. Sobat di judulnya, yang menurut saya, maaf kalau ada apa-apa yang salah. Salah di judulnya. Semoga akan semua bisa mendapatkan kebuntungan sebagian dari sampaian yang berbunyi. You see I'm with Riddick Bo. You see I'm with Riddick Bo. Two time and a half chance. Two Browns little brothers. Let's go chance.